Hai jenis ini dia tidak memiliki pompa yang menelirkan ke filter kalau ada kendala yang ini kita mesti kasih kendor kalau kendala masuk angin dikasih kendor baru coba start karena saya enggak punya pompa semuanya jumpa lagi dengan saya Rao Pelaut di kesempatan kali ini Rao Pelaut akan membagikan tentang cara menghidupkan generator SD g45 dan ini generator ini jenisnya beda dia enggak memiliki manual pump dia enggak jenisnya beda dan generator ini ada kalanya dia selalu merajuk dia susah hidup kalau udah dimatikan kita biasanya cara mengatasinya dengan karena dia enggak punya manual pump dia masuk angin kita buang angin dari atas sini sedikit kita kasih kendor biasanya macam itu tapi kali ini kita nak kita mau coba hidupin ini kunci kontak ini on-off nih hello ini release ini main house power dan minyak ini dia punya meter meter ini dia punya breaker kita akan coba hidupkan dia normal atau tak normal kalau tak normal kita harus buat dengan akal-akalin dengan cara membuang dia punya angin yang tersimpan kadang-kadang ini selalu masuk angin kalau masuk angin dia enggak normal hidupnya ya enggak normal masuk angin nanti kita akan akal-akal buang-akal ini karena ini bermasalah kita coba mainkan cara trik kita buka dia punya nah kasih kendor buang angin dia oke karena enggak ada manual pompa kita menggunakan kunci 19 kita buka di sini kita kasih kendor baru kita starter ternyata kita buka disini kita starter enggak mau naik kita harus cari jalan lain mungkin penyakitnya dimana ini generator ini baru tiga hari disini jadi kita saya belum tahu dia punya selah dia baru tiga hari generator kita yang lama rusak ini diganti dengan generator yang lain kita coba starter lagi untuk luarkan yang dia punya tapi minyak tak naik minyaknya tak naik kalau punya penyakitnya disini cepat-cepat dengan nilai di dalam ini ada 3 kecil kemudian kelas kemudian kelas kemudian ada motor kelas 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 hai 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 setelah dibuang dia punya angin dia posisikan di posisi nomor 2 untuk merani motor setelah kita tutup kita start pulang semula dan kita biarkan beberapa saat kita kasih tinggi dia punya speed media normal ini posisi yang normal jadi nomor 2 jadi terbarat kita pakai barat baru kita potkan dia punya breaker terima kasih semoga ini bisa membantu buat teman-teman semua dan semoga ini bisa bermanfaat siapa tahu teman-teman mengalami hal yang serba sampai jumpa lagi di video-video rawop laut berikutnya selamat menikmati